Intro Melanjutkan kisah sebelumnya, rupanya Fanny semakin sukses dengan karir bernyanyinya Terbukti dengan konser yang ia adakan dengan produsernya Namun dibalik ke milang karirnya ada tangisan keberihan Hubungan tanda tangan kontrak dengan Michael ternyata berbuntut kehamilan Fanny Fanny Kamu hamil Dan itu bukan anak saya Jangan coba menakut-nakuti saya Saya tidak menakuti kamu Tapi memang kenyataan Bayi dalam kandunganku ini adalah bayi kamu Michael Kalau kamu mau menerima saya dengan keadaan seperti ini Seharusnya kamu senang Karena kehamilanmu akan menutupi aibnya Maxi Kalau Maxi tidak mampu memberikan nafkah batin Hati kamu kalau ngomong Fanny dan tidak keberatan Emang benar dia banci kok Dengan perkawinan semua Aku jadi gak ngerti Kenapa sih kamu bayang dia banget Sebel Nih Bau kan Udah ah candanya Kayak gak ada kerjaan amat sih Maksudnya? Saya keki sama Fanny Lantas gue disuruh ngapain Nanti saya kasih tau kamu Apa yang harus kamu lakukan Kamu kenapa sih Percaya banget sama si Tony Aku kan perempuan Max Perasaanku lebih tajam daripada sebanci itu Sementara Maxi Lelaki yang disintainya justru Kedapatan selingkuh Dalam perangkap wanita muda Suruhan lelaki yang memiliki hubungan khusus Dengan Maxi Yang sebenarnya adalah seorang Gay Fanny yang hamil justru dijual Michael Ke lelaki hidung belang Maaf Romy Saya mungkin harus mengecewakanmu Saya Saya hamil Perujung insiden Yang mengakibatkan Fanny keguguran Saya telah kehilangan segalanya Van Tenang Van Aku akan membunuhku Lisa Sementara Lisa Melanjutkan episode sebelumnya Sosok Lisa diperankan Sally Marcellina Namun di episode ini Sosoknya digantikan oleh Artis seksi Windy Sindiana Bagi kita yang mengikuti episode Sebelumnya agak lumayan ganjil ya Karena sosok Lisa yang sebelumnya Adalah Lisa yang lembut Namun di episode 2 ini Lisa dimunculkan dengan karakter yang Nakal Ada apa Lisa? Lisa? Lisa yang terjebak cinta sejenis dengan Tante Mirna Di episode sebelumnya Kali ini ia menemukan Sosok lelaki yang ia idamkan Eh Sam Yang mana sih bos kamu? Selama saya kemari Gak pernah keliatan Apa yang kau senangi dari dia? Apa sih yang menarik dari dia? Aku tidak minta komentarmu Menarik atau tidak? Tapi dia yang harus kita bereskan Namun masalah muncul ketika mereka Menghadiri konser musiknya Fanny Rupanya kau masih memikirkan Lisa Enggak Yang ada bagi saya hanyalah kamu Bobby Tapi setiap malam kau kesini Hanya untuk mengikuti perkembangannya Saya ingin balas dendam Mereka bertemu dan ternyata Mirna adalah Atasan dari Sam Pacarnya Lisa Apa kabar? Lisa yang memiliki trauma Dengan masa lalunya Berusaha menghindar Namun ternyata Di balik pertemuan itu Ternyata menyimpan Rencana jahat Mirna Bersama pacara lesbianya Yaitu Bobby Ia merencanakan untuk Menghantarkan Lisa Ke jurang penderitaan Karena Lisa Saya harus kehilangan segala kalanya Sekarang Giliran dia yang harus kehilangan segala kalanya Iya Tapi dimana? Kemana aja deh Ayo jalan Sementara itu Sandra Model cantik yang terlibat skandal Kembali dihantui mantan pacarnya Yang ingin balikan Membuat dirinya harus keluar Dari pekerjaannya Sebagai seorang model Apa yang sebenarnya Mas Tegu inginkan? Harap Mas tahu Di antara kita Sudah tidak ada apa-apa lagi Semuanya sudah selesai Tidak Sandra Saya kira satu hari cukup Untuk kamu membereskan barang-barang kamu Dan keluar dari rumah ini Sekarang ada dimana loh Ada apa loh major gue? Di kantor laki gue? Eh Mungkin gue bisa bantu ngasih kerjaan tetap buat lo Yang gajinya lumayan Ia menerima tawaran Lisa Untuk bekerja di perusahaan Sam's pacarnya Sementara Lisa Semenjak pertemuannya dengan Tante Mirna Merasa diawasi gerak keriknya Membuatnya menghindari dari Sam Yang tidak mau mengerti Akan masa lalunya Hingga mereka pun putus Di dalam keputusasaan Dan patah hati Ia justru melakukan perselingkuhan Dengan pacarnya Sandra Yang seorang bazingan Membuat Sandra Membalas perlakuannya Dengan menggait Sam's Saya hilang Bahwa kamu seorang laki-laki yang baik Sam Sepertinya gue dikhianatin teman sendiri Pan Jangan terlalu berpersangka begitu Liz Alangkah bahagianya saya Apabila Ada seorang laki-laki Yang mau memikirkan saya Kamu memang benar Setelah ngomong sama kamu Perasaan saya jadi lega Belum apa-apa Sudah muncul perempuan celan itu Mirna Gue yakin Dia ngancam Sam Untuk ninggalin gue demi karirnya Kasihan Sam Pasti bingung dihadapkan Pada pilihan yang sulit Nggak usah bilangin orang lain Brengsek kalau dirinya itu sama Gue minta maaf San Waktu itu gue lagi lepas kontrol Sementara persahabatan mereka Semakin kacau Lisa yang masih cinta dengan Sam Berusaha menghubungi pacarnya Dibantu Fanny Untuk bertemu di suatu tempat Lalu sekarang? Karena Lisa merasa terancam Dan saya ingin menjelaskan padamu Siapa sebenarnya ibu Harry itu Namun ketika mereka bertiga ingin Melakukan pertemuan Lisa keburu Di juga Tante Mirna Yang kesetanan ingin membunuh Lisa Semoga tidak ada laki-laki Yang dapat kamu bodohi Seperti Indra dan Teguh Tutup mulutmu perempuan Sialan Terjadi baku hantam Dibantu Fanny Hingga terjadi insiden keselakaan Tante Mirna tewas Ketabrak mobil Ketika hendak mengejar Lisa Filmnya lumayan bagus Cuman sangat disayangkan Sally Marcellina tak lagi Bermain menjadi sosok Lisa yang manja Kamu tahu gak Siapa bos kamu itu sebenarnya Kamu tahu Kalau dia itu lesbian Hei Kamu yang menuduh orang sembarangan Suaminya baru saja meninggal Dia mengalami stres yang berat Dan trauma itu Terus menghantuinya Aku ingin dia keluar dari sini Saya ingin balas dendam Karena Lisa saya harus kehilangan Segala kalanya Sekarang Giliran dia yang harus kehilangan Segala kalanya